Makanan khas India biasanya memiliki ciri dan karakter yang hampir sama dengan makanan dari Timur Tengah karena rempah yang dipakai sama-sama kuat, serta pengguna rempah-rempah dan kaldu atau kari masakan yang membuatnya memiliki kesamaan. Makanan dari negara tempat film Bollywood ini mulai diminati dan digemari oleh banyak orang karena rasanya yang tidak asing diridah sehingga mudah diterima. Berikut makanan khas India yang wajib kalian ketahui. Butter Chicken Makanan khas dari India yang satu ini merupakan hidangan yang dibuat dengan berbagai macam rempah-rempah pilihan. Sekilas kuliner ini sangat mirip dengan kari. Perpaduan antara kapulaga, merica, cengkeh, pala, saus tomat, dan mentega pastinya akan memanjakan lidahmu. Selain itu, butter chicken dapat membuat badan terasa hangat karena kandungan lempah-lempah yang ada pada hidangan ini. Katirol Katirol merupakan salah satu makanan street food khas India. Konsep pembuatannya sekilas mirip dengan kebab yang merupakan makanan dari Turki. Hanya saja yang membuat berbeda adalah katirol dibungkus dengan parata atau roti tradisional India. Katirol sendiri diisi dengan daging ayam, bawang bombay, cabai, serta beberapa campuran bahan lainnya. Samosa Makanan yang juga populer di Timur Tengah ini merupakan snack atau camilan seperti pastel jika di Indonesia. Terbuat dari adonan tepung yang menjadi kulit dari kudapan yang satu ini dan dibentuk segitia. Nantinya untuk keisian dari makanan yang satu ini akan diisi dengan daging ayam, sapi, atau aneka sayuran sesuai selera. Chole Bature Makanan dari India selanjutnya adalah Chole Bature yang terbuat dari bahan dasar kacang polong yang nantinya akan direndam dan difermentasi lalu dicampurkan dengan yogurt. Biasanya dimakan bersama dengan roti yang menggelembung seperti bantal. Sedangkan pada bagian yang menjadi perhatian utama dari makanan yang satu ini adalah bumbu atau cocolan. Sudah kebayangkan bagaimana lezatnya makanan yang satu ini? Tika Masalah Makanan khas India yang satu ini merupakan kari daging yang memiliki cita rasa dan aroma yang kuat seperti masakan India pada umumnya. Makanan ini sudah sangat dikenal rasa dan kenikmatannya. Cita rasa rempah-rempahnya pun sangat kuat dan akan sangat membanjakan lidahmu. Alo Gobi Makanan ini terbuat dari kentang atau alo dan kembang kol atau gobi serta rempah India. Umumnya berwarna kuning yang disebabkan dari penggunaan kunyit dan kalonji serta daun kari. Vindalo Vindalo merupakan masakan kari khas India yang berasal dari Goa, daerah sekitaran Konka. Vindalo sering dikenal sebagai sebuah hidangan yang pedas dengan penambahan cuka, kentang, dan cabai. Cana Dal Makanan ini merupakan sejenis sup yang terbuat dari kacang-kacangan. Biasanya menggunakan lentil, kacang polong, dan aneka kacang lainnya. Sup ini biasanya dimakan menggunakan roti capati atau nasi. Kari Kari atau kari adalah nama untuk berbagai jenis hidangan sayur atau daging berkuah yang dimasak dengan rempah-rempah hingga mempunyai cita rasa tajam. Bumbu dan rempah-rempah ini digunakan untuk membuat kari sangat beragam seperti ketumbar, kunyit, merica, cabai, kapulaga, dan masih banyak lagi. Kari biasanya bisa dimakan bersama nasi atau roti. Rogan Josh Rogan Josh adalah salah satu olahan daging kambing khas India yang dimasak hingga empuk dengan saus merah kental. Saus merah ini dibuat dari bawang merah dan bawang bombay kemudian dicampur dengan bumbu lain seperti jahe, cengkeh, kapulaga, dan yogurt. Warna merah pada saus Rogan Josh ini terbuat dari campuran cabai kashmiri dan akar alkanet sehingga memiliki aroma dan wangi yang bertekstur kental. Nasi Biryani Siapa yang tidak kenal dengan nasi biryani? Makanan ini adalah salah satu makanan favorit di India dan Arab. Nasi biryani biasanya dimasak menggunakan beras basmati. Nasi biryani identik dengan rempah pedas dan hangat. Meski identik dengan pedas, rasa pedas biryani tetaplah berbeda dengan pedas di Indonesia. Pedasnya di Timur Tengah mengarah pada pedas hangat, bukan pedas dari cabai. Hal ini dikarenakan dalam bumbu nasi biryani terdapat rempah jahe dan gara masalah yang dapat memberikan sensasi hangat dalam rongga mulut. Raita Raita adalah sejenis saus yang dibuat dari yogurt dan sayuran. Raita memadukan yogurt asin khas India yang disebut dengan dahi, dengan berbagai buah, sayuran, dan rempah-rempah. Biasanya Raita dihidangkan untuk menyeimbangkan rasa pedas pada makanan. Ayam Tandori Tidangan satu ini menggunakan daging ayam sebagai bahan utamanya. Biasanya daging ayam akan direndam dengan susu asam kental yang telah dibumbui dengan gara masalah, bawang, jahe, cabai, dan beragam rempah lainnya tergantung dari resep dan rasa yang diinginkan. Ayam Tandori secara tradisional akan dimasak dalam oven bawah tanah yang disebut tandor dengan suhu tinggi. Sambar Sambar adalah sup sayuran atau sup krim dengan bahan utama kacang lentil. Dimasak dengan kaldu asam yang berasal dari India Selatan. Karena itu, sambar merupakan salah satu makanan khas India tersehat sekaligus kaya akan cita rasa. Biasanya sambar ini akan disajikan dengan nasi serta lauk sayuran dan mudah ditemukan di bagian Selatan India. Sambar dapat dinikmati sebagai sarapan atau snack pada malam hari. Itulah beberapa makanan dari negeri Hindustan yang wajib kamu ketahui. Kalian tertarik untuk mencobanya atau ingin masak sendiri di rumah? Cara Food menjual beragam bumbu makanan khas India yang bisa kamu coba. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk mengunjungi website dan official YouTube Cara Food karena masih banyak video dan artikel menarik lainnya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.